Pemirsa Polda NTT bersama Korem 161 Wirasakti tengah menyelidiki penyebab terjadinya kerusuhan di Gor Oepoi, kota Kupang pada Rabu 19 April 2023 malam. Kricuan itu bukan diakibatkan kerusuhan antar supporter pertandingan, melainkan antar personel POM AD dan anggota Polri. Timbas kejadian tersebut sejumlah kendaraan hingga pos polisi pun menjadi sasaran amukan aparat. Dilansir dari tribunis.com, Kabit Polda NTT Kombes Pol Arya Sandi mengatakan bahwa pihaknya sedang memfokuskan penyelesaian masalah kericuhan tersebut. Sementara itu pemicu kericuhan itu bukanlah konflik dari supporter maupun pemain basket. Melainkan kesalahpahaman oknum anggota dari kesatuan yang berbeda. Diduga kerusuhan itu melibatkan personel polisi militer dan anggota Polri. Namun tidak diketahui secara pasti apa yang menyebabkan keduanya disebut mengalami kesalahpahaman. Sebelumnya diketahui bahwa insiden kerusuhan itu membuat sejumlah penonton panik dan ketakutan. Berdasarkan foto dan video yang beredar di aplikasi pesan singkat, tampak situasi di Gor Oepoi Kupa tidak terkendali. Bahkan tampak beberapa pria memakai baju khas polisi, wajahnya sudah bersimbah darah. Diduga mereka mengalami penganiayaan hingga luka-luka. Demikian informasi kali ini. Nantikan perkembangan informasi lainnya hanya di Warta Kota Live. Terima kasih telah menonton!